Terjadi kejutan di grupnya Belgia Belgia yang sempat didagokan los ternyata justru tidak lolos dari grup ini Dimana Maroko justru setelah berhasil mengalahkan Kanada 21 mereka jadi juara grup Diikuti oleh Kroasia, Kroasia juga sama, saya bilang Kroasia ini kan generasinya juga sudah mulai manual Sama seperti Belgia, Kroasia ini jauh lebih beruntung Mereka cukup berhasil main imbang 0-0, mereka sudah lolos Sedangkan bagi Belgia ini menjadi salah satu gambaran yang mengawal tim ini Seperti yang saya sudah bilang, tim ini sudah habis Sudah habis, sudah tidak ada kesatuan lagi Skillnya juga sudah mulai menurun Sehingga pelatihnya pun juga bingung mau main seperti apa Lalu dari grupnya Jerman sama Spanyol Spanyol lolos sebagai runner-up, kejutan dimana Jepang justru berhasil nalain Spanyol Jadi juara grup, Jerman di posisi ketiga, Jerman pertama Kalau saya bilang Jerman ini juga agak menurun Agak menurun sehingga mereka juga gagal lolos dan kejutan terjadi dimana Jepang Yang justru awalnya tidak dijagokan, malah jadi juara grup Dan ini menjadi salah satu prestatif sendiri di Jepang Karena mereka berhasil mengalahkan dua tim keempat Eropa Yaitu Spanyol dan Jerman Dan di babak 16 besar nanti Ya, Jepang akan mendapatkan lawan-lawan yang jauh lebih hebat lagi Oke